iya tentu saja secara, sebetulnya secara kenegaraannya, hal ini bisa dipersoalkan oleh DPR khususnya di komisi 1 yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan eh, komisi 3 ya, pertahanan dan keamanan nah mereka bisa memberi, berminta pertanggung jawaban dari presiden apa dasarnya misalnya partai politik itu diintelin apa dasarnya mungkin ketua-ketua umum partai politik itu diintelin apa dasarnya apa ada tindakan yang mencurigakan ada 4 tindakan yang mengancam keamanan negara, pertahanan negara yang dilakukan oleh partai-partai politik ini nah itu bisa tuh mestinya dilakukan oleh komisi 3 menanyakan soal langkah presiden melakukan pengintilan terhadap warga negara sendiri khususnya ormas-ormas khususnya orsospol ya organisasi sosial politik dan tentu saja ini gak menutup kemungkinan kepada warga yang lain juga akan ngintelin gitu apa aja bisa kena intelnya sekarang gitu nah inilah artinya yang memerintahkan mengintelin partai politik itu siapa nih Bang Rai? ini kan ya dia presiden lah kan beliau iya kan beliau kan apa namanya itu kepala dari seluruh badan intelijen ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang